Sudah 10 hari, Luh Marsi kembali mengungsi di pengungsian lapangan UPT Pertanian di Rendang, Karangasem. Pengalaman mengungsi pada September lalu membuat Marsi tahu apa yang kini harus ia lakukan selama di pengungsian. Ia pun melanjutkan berdagang santok, makanan khas Bali. Jualannya cukup laku, dibeli oleh rekan sesama pengungsi dan relawan yang berada di Posko. Tenda pengungsian yang ia huni bersama suami dan dua anaknya dimodifikasi sehingga terdapat warung makan. Biasanya kalau laris 300-400 dapat, tapi untuk langsung dimakan. Selain membuka warung, ada juga yang menjajakan jualan mereka dengan berjalan keliling dari tenda ke tenda, dari pengungsian satu ke pengungsian lainnya. Salah satu pedagang keliling adalah Wayan Parmi. Parmi sebenarnya mengungsi di Posko pengungsian berbeda, namun ia biasa datang ke Posko pengungsian di lapangan UPT Pertanian ini untuk berjualan. Setiap harinya, Parmi menjajakan rujak, pisang, dan kacang rembus seharga 1.000 rupiah kepada 8.000 pengungsi di Posko ini. Kadang-kadang kalau saya dapat jualan 200 ya bisa dapat 60.000 rupiah untuk beli bensin ya, untuk sekolah anak-anak. Ya hujan saya nggak bisa jualan, masih grimus jualannya nggak bagus. Ya rugi kayak nggak laku. Kalau rugi begini gimana? Ya terima padanya. Hampir semua warung di pengungsian dikelola oleh pengungsi yang memang berprofesi sebagai pedagang di desanya. Barang dagangan yang mereka jual sekarang adalah barang yang mereka bawa dari warung mereka di rumah. Ketidakpastian waktu mengungsi mendorong para pedagang untuk meneruskan profesi mereka di pengungsian. Sayang tidak semua memiliki pengalaman manis, bebas berjualan di pengungsian. Wayan Bita mengeluhkan kesulitan berdagang di lokasi tempatnya mengungsi. Padahal berdagang menjadi satu-satunya cara Wayan untuk mendapatkan pemasukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agak sulit. Kenapa Bu? Takut gitu. Nggak boleh sebenarnya. Ada kekhawatiran nggak Bu kalau lama-lama di pengungsian terus nggak boleh dagang nanti susah? Iya saya memang khawatir sekali. Bisa cuman ya dapat cuman apa namanya sumbangan cuman beras gitu. Beli snek mau tuh anaknya mau beli snek, beli rokok gitu ya. Pengungsi di lapangan UPT Pertanian Rendang menguluhkan jumlah sumbangan bahan makanan yang sangat sedikit. Sejak tiba di pengungsian mereka hanya diberikan beras 2 kg saja dan sejumlah makanan instan. Keuntungan tipis berdagang inilah yang dipergunakan pengungsi untuk membeli barang kebutuhan tambahan yang tak dapat dipenuhi oleh posko. Bumtaza Cataningrat, Karangasem.